Halo guys, kembali lagi di channel saya Premantia listrik pasti bisa Oke, di video ini saya ingin menguji coba Sistem kerja ILCB Yang akan saya sengatkan langsung ke kaki saya guys Oke, sebelum masuk ke tahap percobaan Saya mau cek dulu tegangannya guys Dan disini ada sebuah step kontak Yang sengaja saya buka tutupnya Supaya mempermudah pengecekan tegangannya guys Nah, disini terdapat kabel berwarna coklat guys Atau jatuh guys Oke, lanjut guys Kabel coklat ini berpuraan sebagai fasa guys Oke, selanjutnya kita cek input dari ILCB Oke, arusnya sudah sampai ke titik input ILCB guys Tespenya sudah nyala ya guys Dan output dari ILCB juga sudah menyala guys Dan perhatikan pula kabel yang berwarna coklat ini Juga sudah kemasukan arus guys Tespenya sudah kelihatan menyala guys Oke, sebentar Mau saya putar dulu kabelnya guys Biar lampu tespenya kelihatan menyala ya guys Tadi agak kena pantulan dari lampu guys Oke, kita cek lagi guys Biar lebih jelas guys Nah, disitu kelihatan ya guys Sudah kemasukan arus listrik guys Oke, selanjutnya saya mau cek pakai multitester guys Untuk mengetahui apakah netralnya sudah masuk ke ILCB apa belum Sebab ILCB ini jika tidak kemasukan netral Tidak akan berfungsi guys Oleh sebab itu Sangatlah penting untuk mengecek netralnya guys Oke, waktunya pengecekan Sebentar, suite dari multitester belum saya putar ke arah AC guys Dan pastikan tuas dari multitester ini Mengarah ke angka 250V ya guys Nah, ini guys Sudah mengarah ke angka 250V guys Itu ya guys Oke, yang terakhir tinggal kita cek saja guys tegangannya Oke, saya ingatkan lagi ya guys ILCB ini harus kemasukan tegangan 220V guys Karena tanpa ada netral Yang masuk ke input ILCB Alat ini tidak akan bekerja guys Selanjutnya kita cek tegangannya sudah masuk apa belum guys Kabel warna biru Ialah kabel netral ya guys Oke, jarum multitester sudah menuju ke angka Kurang lebih di angka 220V guys Bentar, saya naikkan multinya Saya perjelas dulu Itu angka ya kurang lebih 220V ini guys Oke, sudah masuk ini ya guys tegangannya Kemudian saya akan cek kabel dari output ILCB guys Oke, kita cek dulu guys Oke, jarum dari multitester sudah menuju ke angka 220V guys Oke Rangkaian ini sudah aman ya guys Dan saya pastikan rangkaian ini sudah benar Dan saya mau cek dulu ILCB ini sudah bisa bekerja apa belum Oke guys, sebelum ke percobaan yang berbahaya Saya mau coba dulu tombol testernya guys Oke, sebentar saya dekatkan dulu Biar tampak lebih jelas ya guys Tombol testernya itu seperti apa Oke, sebentar Nah, ini dia guys tombol testernya Jika tombol tester ini saya tekan dan tuas dari ILCB-nya turun atau trik Baru ILCB ini sudah bekerja dengan baik guys Oke guys, sebentar saya mau tekan dulu tombol testernya Coba perhatikan baik-baik guys Tombol testernya Tampak seperti ini guys Nah, ini guys jika saya tekan Tuasnya akan trik Nah, seperti ini guys Nah, baru ini sudah bisa untuk saya uji coba ke kaki saya guys Nah, begini guys Ini menandakan bahwa ILCB ini sudah bisa bekerja dengan baik Oke, langsung saja saya sentuhkan ke kaki guys Oke guys, sebentar Saya tarik nafas dulu guys Oke, sebentar ya guys Soalnya ini tidak pakai beban Dari output ILCB langsung ke kaki saya ini guys Oke, sedikit agak takut saya ini guys Cuma saya harus yakin harus bisa ini guys Saya coba ke lantai dulu saja ya guys Apakah alat ini sudah berfungsi Apa belum guys Oke, berhasil ini guys ke lantai Saya nyalakan lagi Sebentar ya guys Sebentar ya guys Saya konsentrasi dulu guys Tidak takut saya guys Sebentar guys Tapi yakin saya bisa guys Saya coba lagi ke lantai dulu guys Sedikit kurang yakin saya guys Sebentar ya guys Saya tarik nafas dulu guys Oke Sekarang Saya Naikkan lagi tuasnya guys Sekarang Saya betul-betul Ingin Menyentuhkannya ke kaki saya guys Coba perhatikan guys Coba perhatikan guys Bentar ya guys Gemeteran ini guys Oke Berhasil guys Oke Berhasil ini guys Ini ya guys Saya Berdekat ini guys Akhirnya berhasil juga guys Oke guys Saya akan coba lagi Menggunakan test pen Di video saya yang part ketiga Juga sudah saya jelaskan Menggunakan test pen Namun yang megang harus orang lain guys Jika ingin lampunya Menyala guys Kalau yang megang Saya sendiri Pasti tidak menyala guys Saya akan buktikan di video ini ya guys Oke Perhatikan Test pennya Dan kabel ini guys Jika sudah Tersentuh ke kaki saya Apakah test pennya menyala Nah Tidak kan guys Pasti tidak akan menyala guys Soalnya yang mengalir Arus fast Dan arus fast lagi guys Jadi gak bisa guys Harus orang lain guys Yang megang guys Begitu Semoga Video ini bermanfaat ya guys Dan jangan lupa guys Jangan tirukan adegan Yang saya lakukan tadi guys Sangatlah berbahaya guys Pasti Oke guys Saya akhiri sudah Video ini Dan jika video ini Bermanfaat Mohon untuk subscribe-nya guys Oke Subscribe-nya gratis guys Terima kasih Semoga Dalam keadaan sehat Amin Sampai jumpa